Halo teman, ketemu lagi bersama saya di channel Medok Banget Kali ini saya mau bahas mengenai alat pelindung wajah Ini ada 4 model, ini model yang pertama, model yang kedua, model yang ketiga, dan model yang keempat Langsung saja kita lihat satu-satu, mulai dari yang ini dulu ya Jadi ini pelindung wajah atau salah satu bagian dari APD yang biasa digunakan untuk melindungi muka atau wajah dari virus ya Ini yang modelnya seperti kuncian ya, ini mungkin disilipkan begini caranya Cara paketnya, oh ini harus dikeluarin dulu kayaknya Ini dikeluarin dulu, ini disilipkan ke sini Lalu ini disilipkan kembali disini Ya, sepertinya begini ya cara paketnya Jadi ini diatur sesuai diameter lingkaran kepala kita ya Jadi bentuknya seperti ini Ini karet Karet biasa Kemudian ini gak ada sponnya Plastiknya seperti dari Mika ya ini ya Oke ini APD pelindung wajah yang model pertama Seperti ini Kemudian yang kedua Yang kedua Mempunyai kemiripan Gak ada sponnya juga Untuk di bagian belakang kepalanya dia tidak menggunakan karet Tetapi kuncian seperti ini ya, kuncian plastik ya Ya, tapi ini kelemahannya dia gak bisa dilonggarin Jadi kalau sudah terlanjur terlalu kencang Dia mesti dilepas agak paksa gini ya Karena dia sistemnya adalah mengencangin seperti ini Kalau terlalu kencang gak bisa dikendorin Tapi ini juga punya kelebihan sih Jadi alat pelindung wajahnya ini gak gampang melorot ya Atau gak gampang kendor Ini yang kedua Kemudian untuk model yang ketiga Ya, ini pelindungnya Ada sponnya di bagian Wajah bagian depan ya Jadi lebih nyaman Kemudian karetnya hanya begini Ini di cepat ya Ya, ini bagian dalamnya Ini sepertinya di lem biasa Ya, jadi karena ini karetnya sudah paten begini Maka untuk orang yang lingkar kepalanya besar Mungkin agak kurang nyaman ya Karena terlalu kencang Gak bisa diatur Ya, seperti ini Tapi kelebihannya dia Ada sponnya Untuk mikanya sendiri Yang ini lebih tipis dari yang Ini Yang ini lebih tebal Mikanya Ini kerasa lebih tebal Yang ini lebih tipis Yang pertama tadi ini lebih tebal Jadi ini Ketebalannya yang ini sama dengan yang ini Mikanya sama Oke, kemudian yang keempat Ya, ini Lebih tebal dari yang ini Jadi mikanya ini lebih tebal Ini seperti yang nomor 1 dan nomor 2 Ketebalannya Tapi bedanya Beda panjang ya Kalau ini panjangnya sekian Ini sekian Untuk model karetnya juga sama dia Paten juga ya Model karetnya begini Ada sponnya juga Jadi tentu lebih nyaman Ya, ini bedanya Untuk yang Nomor 3 dan nomor 4 Mana yang lebih cocok Itu kembali lagi ke kebutuhan dan selera Kalau teman-teman cari yang Nyaman Mungkin bisa pilih yang 2 model ini Yang ada sponnya Tetapi kelemahannya yang ini Tidak bisa diatur bagian Ikat kepalanya ya Tinggal pilih Mau yang Ininya pendek Atau lebih panjang Untuk bahan mikanya sendiri Yang ini Lebih tebal Tapi keduanya Sama-sama fleksibel ya Bisa Begini Ini yang Kalau teman-teman cari yang nyaman Tapi kalau cari yang Belakang kepalanya bisa diatur Bagian ikat kepalanya Model ini Dan model yang ini Yang pertama dan yang kedua Bisa jadi pilihan Kelemahannya Tentu saja Disini tidak ada sponnya Kalau teman-teman mau Mungkin bisa beli spon sendiri ya Digunting Ditempelin disini Di Lim ya Mungkin itu alternatif yang Bisa jadi pilihan Untuk panjangnya sendiri Sama ya Sama-sama lentur juga Ketebalannya sama Ya Jadi ini 4 Alat Pelindung Wajah Yang Bisa Saya Infokan Semoga berguna Teman-teman Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya